Intro Halo guys, selamat datang kembali dan masih bersama Bang Dava yang ganteng dan baik hati Kali ini ada cerita nyata lagi tentang Perang Dunia Pertama yang latarnya berada di Fransis Dimana disana salah satu dari batalion khusus pembuat torongan yang dipimpin oleh Kapten Oliver Berhasil memasang lebih dari 1 juta bahan peledak Dan peledak itu siap meledakan satu bukit besar tempat pertahanan Jerman Jadi pada waktu itu guys, ada batalion khusus yang didalamnya beranggotakan para penambang atau pembuat torongan Mereka punya tugas khusus menyerang musuh lewat bawah tanah Jadi intinya seperti itulah, mereka terlatih di medan bawah dan tak terbiasa berada di medan luar Dan bisa kalian bayangin guys, besar ledakan yang terjadi saat itu merupakan ledakan terbesar yang terjadi selama Perang Dunia Pertama Ya yang nantinya mungkin kalah sama bom Hiroshima Jadi gimana ceritanya? Seperti biasa, jangan lupa pasang dulu headsetnya Jauhi keramaian Dan kalau udah, yuk langsung aja kita mulai ceritanya Cerita ini bermula pada tahun 1916 di Perancis Saat itu, seorang letnan satu bernama Oliver Woodward mendapat tugas pergi ke garis pertahanan bagian barat Untuk membantu pasukan Inggris dan sekutu dalam melawan Jerman 30 kaki di bawah garis pertahanan, Oliver terlihat menyusuri setiap terowongan untuk mencari Sir Sun Simpson Di perjalanan ini, ia bertemu dengan Tiffin yang sedang menjalankan tugasnya di post-distanning Yaitu post untuk mendeteksi gerak-gerik Jerman jika mereka mencoba menggali terowongan Tiffin disini melaporkan kalau ia mendengar suara-suara dan berasumsi kalau Jerman sedang berusaha menggali Namun ternyata setelah dicek suara itu bukanlah suara penggalian, melainkan suara dari detak jantungnya Karena Tiffin terlihat begitu ketakutan, akhirnya Oliver pun memintanya untuk mengantarkan dirinya pada Sir Sun Fraser Tak lama setelahnya, tibalah di tempat peristirahatan para penambang Di sini, Oliver langsung memperkenalkan dirinya sebagai komandan baru Begitu juga dengan mereka yang ada di sana, yaitu Tomo, Billy, Morris, dan juga Fraser Setelah mendengar kalau ternyata Simpson telah tewas, Oliver pun langsung memerintahkan Tomo dan Morris Berjaga di pos listening untuk menggantikan Tiffin Karena Tiffin yang kelihatannya masih kurang pengalaman dan ketakutan Akhirnya ia pun diminta untuk mengantarnya ke ruang perwira Keadaan di sana tampak begitu kacau Suasana tembakan, gedakan, terdengar begitu mengerikan Banyak dari pasukan yang tewas dan terluka parah Bahkan Tiffin juga terlihat semakin panik dengan kondisi peperangan yang begitu kacau itu Setelah setelahnya, sampailah mereka dan bertemu dengan Bill McBride Yaitu yang ternyata merupakan teman Oliver di sekolah pertambangan Di sana juga ada seorang perwira Inggris bernama Tom Clayton Yang terlihat tidak begitu menyukai Oliver Karena menurutnya, mereka semua para penambang dianggap pengecut Yang hanya bisa bersembunyi di bawah tanah Berbeda dengan pasukannya yang harus berjuang langsung di hadapan bombardir senjata musuh Oliver pun disini membela diri bahwa mereka semua justru berfungsi Untuk melindungi paritnya dari serangan tak terduga di bawah tanah Tetapi ia tak terima dan Clayton pun keluar dari ruangan meninggalkan mereka Bill disini pun langsung berusaha mencarikan suasana Dengan berkata kalau Tom hanya sedang dilanda kepanikan Bill juga menginformasikan kalau serangan yang terjadi saat ini Berasal dari salah satu pos pertahanan Jerman yang sangat sulit ditembus Yaitu Red House Di saat yang bersamaan, Tomo dan Maurice mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres Dan tak lama kemudian, benar saja ternyata Jerman berhasil menerobos terowongan mereka Untung saja mereka berdua pun dengan sigap langsung menembaki setiap Jerman yang muncul Namun ketika Tomo akan mengecek terowongan itu Tiba-tiba saja Bill pun langsung mendapat kabar kalau telah terjadi ledakan di terowongan 102 Mendengar itu, Oliver langsung sadar kalau disana ia telah menempatkan Tomo dan Maurice untuk berjaga Dan ketika ia sampai, disana Freser dan teman-temannya terlihat sedang kesusahan menggali terowongan yang hancur akibat ledakan Setelah berusaha dan berhasil menyikirkan bebatuan yang runtuh Tomo akhirnya ditemukan dalam keadaan mati mengenaskan Karena tepat berada dekat dengan sumber ledakan Sementara untuk Maurice sendiri, untungnya ia masih hidup Walaupun sempat mengalami tuli sementara karena suara ledakan yang begitu dekat Malam harinya, saat para penambang berkumpul dan berbagi makanan Freser pun terlihat seperti menyalahkan Oliver atas keputusannya yang menugaskan Tomo dan Maurice di post distaning Ia juga meragukan kemampuan Oliver karena dianggap belum tahu apa-apa Mengenai situasi terowongan dibandingkan dengan mereka yang sudah berbulan-bulan berjaga Rasa tidak sukanya, ia juga tunjukkan saat Oliver datang dan membagikan rokok kepada para penambang disana Freser lebih memilih menolak tawaran itu dan terlihat cuek kepadanya Lalu tiba-tiba datang seorang kolonel memberitahu Kalau Jerman telah menempatkan senapan mesin di Red House Yang besar kemungkinan senapan itu dapat langsung menembus parit yang mereka jaga Karena Oliver yang merupakan seorang ahli bahan peledak pertambangan, ia pun ditugaskan untuk segera menghancurkan bangunan tersebut Untuk menjalankan misinya, Oliver meminta waktu tiga hari untuk membuat terowongan yang tepat di bawah Red House Namun karena sudah tak ada waktu lagi, maka si kolonel pun akhirnya menyarankan agar Oliver langsung saja meledakannya dari atas dengan menyelinap di malam itu juga Menyelinap langsung di area terbuka tentunya bukan keahlian dari grup penambang Dan hal itu membuat mereka terdiam saat Oliver meminta dua orang untuk menemani dia maju ke garis depan Sampai akhirnya Freser mengejukan diri bersama dengan Morris Sebelum benar-benar keluar dari garis pertahanan, tentara Inggris di sana sempat menertawakan Oliver bersama teman-temannya Mereka sepertinya tak percaya dengan kemampuan para penambang yang hanya jago dalam membuat lubang Namun Oliver tak menghiraukan dan memilih untuk segera melanjutkan mengamati keadaan sekitar Perlahan-lahan mereka pun merayap menuju garis depan Red House dengan hati-hati Walaupun sempat beberapa kali suar ditembakkan, untungnya mereka bisa selamat dan berhasil sampai di tempat yang telah ditentukan Tak mau buang waktu, dengan hati-hati mereka mulai memasang bahan peledak Serta mengulur kabel detonator sampai ke tempat yang cukup aman Namun ternyata kabelnya pendek dan gak bisa lebih jauh lagi Akhirnya Morris pun kembali untuk mengambil detonator Tiba-tiba saja saat mereka berdua menunggu Morris, suara rintihan terdengar tak jauh dari sana Oliver pun segera menghampiri suara itu dan ternyata itu adalah Clayton yang sebelumnya tertembak senapan mesin ketika ia akan membuka kawat pertahanan untuk mereka Walaupun dari awal Clayton tak menyukainya, tetapi Oliver disini berusaha untuk tetap menolongnya Bahkan ia juga menenangkan kalau Clayton akan baik-baik saja Padahal nyatanya Fraser juga sadar kalau lukanya itu sangat parah Saat Morris sampai membawa detonator, mereka pun langsung segera menghubungkan alat itu dengan kabelnya Dan setelah semua siap Ledakan itu pun berhasil membuat Redhost bersama para tentaranya hancur berkeping-keping Setelahnya Clayton yang sudah tak kuat lagi, akhirnya ia pun meninggal di sana Keesokan harinya, mereka pun semua merayakan keberhasilan tersebut dengan mengadakan pertandingan di tengah lumpur Mereka terlihat semua sangat senang dan menikmati suasana saat itu Fraser juga terlihat telah menerima kedatangan Oliver dan tidak lagi bersikap dingin Lieutenant Seto Oliver lalu dipromosikan menjadi kapten dan Fraser naik menjadi sersan Namun dengan kenaikan pangkat itu, ternyata guys, grup penambang kembali ditugaskan untuk pergi ke Belgia Tempat di mana garis depan Jerman yang dikenal dengan Bukit 60 Mendengar perintah itu, para penambang pun terlihat berat menerimanya Karena mereka tahu kalau di sana kondisinya sangat berbeda Jauh lebih berbahaya dan jauh lebih ekstrim Perintah ya, tetaplah perintah Dan malam harinya, grup penambang segera diperangkatkan ke Belgia Di dalam perjalanan itu, mereka pun tampak saling menghibur dan menghangatkan diri dengan persediaan minuman yang mereka bawa Dan saat sampai, sambutan Jerman pun langsung terdengar Bertileri meledak tak henti-henti dan tembakan terjadi di mana-mana Untuk bisa mencapai parit, rupanya perlu melintasi medan terbuka Mereka pun berusaha melewati medan berbahaya itu dengan bergerak cepat Karena keadaan yang benar-benar gelap tanpa diduga Walter, Tiffin, dan Billy terpisah dari yang lain Terlalu lama terpisah, tentu saja berbahaya Apalagi Walter terlihat mulai panik karena jarak dengan kelompoknya lumayan jauh Dan akhirnya, disini Billy mengatur rencana dengan merelakan dirinya sebagai pancingan Agar kedua temannya bisa lari menuju ke yang lain Rencana itu pun berhasil guys Walter dan Tiffin bisa selamat menyusul yang lain Namun sayang sekali saat Billy berlari dan tinggal beberapa langkah lagi Ia terkena tembakan Jerman dan langsung tersungkur di hadapan teman-temannya Tak lama kemudian, mereka pun tiba di parit dan mendapati kalau banyak sekali korban yang telah mati Tak ingin terlarut dalam duka yang malah membuat semakin takut Oliver pun langsung memerintahkan semuanya untuk segera pergi Termasuk Tiffin yang terlihat sangat sedih melihat temannya Billy terpujur kaku Setelah diberikan tempat istirahat oleh Bill Di sana, mereka sempat saling mengutarakan rasa khawatirnya Bahkan, salah seorang di sana menegaskan kalau dirinya tak mau lagi berada di medan terbuka Esok harinya, Oliver pun bersama Bill langsung turun ke dalam terowongan Yang telah digali oleh grup penambang asal Kanada selama 3 bulan Berbeda dengan terowongan yang pernah digali Oliver Terowongan di sini berada di bawah permukaan laut Yang menjadikan adanya rembesan dan genangan air Bahkan, saking banyaknya air ini guys Beberapa orang di sana pun harus secara manual memompak air tersebut keluar dari terowongan Tak lama kemudian, sampailah mereka di kedalaman 90 kaki Atau lebih tepatnya di bawah bukit 60 Yaitu garis pertahanan Jerman Di sana, mereka pun bertemu Mayor Not Yaitu pimpinan dari grup penambang asal Kanada Ia pun di sini lalu menjelaskan keadaan terowongan yang banyak tanah liatnya Dan juga ada lapisan pasir di bawah mereka Setelahnya, ia pun menunjukkan 53.000 amonal dan 80.000 pongancotan Yang merupakan bahan peledak tingkat tinggi Tidak sampai di situ saja, ia juga telah meletakkan ribuan bahan peledak di 21 tempat Yang kalau ditotalkan, semuanya berjumlah 1 juta bahan peledak Oliver pun tentu terkejut karena sebelumnya belum pernah melihat peledak sebanyak itu Not disini sangat yakin kalau ledakan ini akan menjadi ledakan terbesar yang pernah ada dalam sejarah Dan ketika Oliver menanyakan kapan akan diledakan Bill menjawab kalau keputusan itu masih belum dibuat Karena mengingat, Jerman belum mengerahkan semua pasukannya ke atas bukit Karena grup Kanada akan digantikan oleh grup Australia Maka Oliver pun langsung membagi tugas kepada setiap anak buahnya Dari mulai menjaga pos perbatasan Mengecek semua penjaga terowongan Sampai Fraser dan Tiffin Yang ditugaskan untuk mengecek kedalaman air di setiap terowongan Setelah sesuai rencana Oliver pun akhirnya pergi keluar Untuk mengamati keadaan garis pertahanan Jerman Namun saat ia selesai memasang alatnya Tiba-tiba saja Sersen Babeck selaku pemimpin pertahanan Jerman Melihat adanya tanah liat berwarna biru Dan ia pun sadar kalau tanah tersebut hanya ada di kedalaman 25 kaki Dan dengan kata lain Ia meyakini kalau pasukan musuh sedang menggali terowongan Mendengar pernyataan itu General Jerman tampaknya tak percaya Dan menurutnya hal yang mustahil mengangkat lumpur dan membuat terowongan di kedalaman sana Kapten Oliver yang tertembak akhirnya tersadar Dan beruntungnya tembakan tadi tertahan oleh helmnya Sementara di bawah sana para penggali sedang bekerja sesuai tugasnya masing-masing Fraser disini melaporkan kalau genangan air mengalir semakin deras Sebagai cara pencegahan satu-satunya adalah menambah orang untuk memompah air itu Karena jika sampai air penuh bahan peledak bisa terendam dan semua rencana pun akan sia-sia Malam harinya Bill bersama Oliver langsung menemui mayor yang ada di sana Oliver langsung mengutarakan rencananya untuk meminta tambahan orang dan juga pompa listrik yang akan digunakan Untuk membuang air dari dalam sumur Namun salah satu kolonel yang bernama Ratlidge mengungkapkan rencana itu konyol Mengingat di bawah terowongan adalah pasir yang tak mungkin dibuat sumur Tentu saja Oliver sudah berpikir sampai di sana Dan dia pun menjawab kalau sumur yang dibuat akan menggunakan gorong-gorong baja sebagai penahan pasir Setelah semua rencana itu disetujui mereka pun dengan segera menyiapkan semua alat yang dibutuhkan Dan dilanjutkan dengan mulai membuat sumur menggunakan gorong-gorong baja sebagai penahan pasir Namun tiba-tiba saja saat mereka akan mendorong gorong-gorong ke bawah Hal itu melenceng dan menimbulkan suara yang cukup keras Dan saat itulah Jerman yang juga mempunyai post-listening bisa mendengar suara besi itu dan segera melaporkannya Setelah semua berhasil dibuat pompa pun mulai dinyalakan Namun ketika Oliver memastikan rencananya berhasil ternyata air itu tak kunjung keluar Si mayor dan si kolonel yang ada di sana pun kecewa dan langsung beranjak pergi Dan baru beberapa langkah Untuk pengalihan Oliver juga membangun dua terowongan yang dijaga oleh Stephen dan juga Walter bersama ayahnya Saat Oliver menunjukkan sistem kerja pompa yang ada di bawah Ayah Walter melaporkan kalau beberapa saat lalu ia mendengar pergerakan Namun menurutnya sudah lima menit ini pergerakan itu hilang Dan ia pun yakin kalau Jerman akan meledakan terowongan itu Oliver sendiri disini menyuruh agar segera mundur Namun kolonel Rajli ternyata tak setuju dan dengan tegas ia memerintahkan ayah Walter untuk kembali masuk ke dalam Dan tak lama setelah perintah itu Ledakan besar itu membuat Walter yang baru tiba dari dapur histeris mengingat ayahnya masih di dalam sana Sebenarnya ayahnya masih hidup guys Namun ia benar-benar sudah terkubur dan udara pun nyatanya sudah habis Dan ya akhirnya ia pun tak tertolong Setelah beberapa hari Tiffin berjaga dan membuat pengalihan di pos 1 Ternyata di sisi lain Jerman mulai menyadari strategi Oliver Cersan Babek melaporkan keatasannya kalau ia menemukan kejanggalan Mereka pun menyadari bahwa suara-suara tersebut hanyalah bentuk usaha pengalihan Yang berarti mereka bisa saja sedang menggali lebih dalam ke bawah bukit 60 Yaitu tepat di bawah mereka Setelah mempertimbangkan semua laporan dari pos listening Dengan segera Cersan Babek diperintahkan untuk mencari terowongan tersebut dan meledakannya Berpindah ke Kapten Oliver ia pun diberitahu kalau seluruh pertambangan akan diledakkan dalam waktu 36 jam Dan untuk bagiannya sendiri adalah untuk meledakan bukit 60 Dan satu lagi ia juga menegaskan 21 tambang akan meledak secara berurutan dan bukit 60 harus tepat meledak di bagian akhir Saat mereka semua hendak sibuk menyiapkan peralatan Tiffin melaporkan tentang adanya suara pergerakan dari Jerman Untuk memastikan Oliver pun langsung pergi ke tempat di mana Tiffin mendengarnya Setelah benar-benar yakin kalau Jerman ternyata berusaha menggali untuk mencapai terowongan mereka Oliver pun langsung cepat-cepat kembali melapor kepada atasannya Menurut keahlianya selama ini sebagai penambang Ia pun yakin kalau Jerman akan menembus terowongan mereka dalam waktu 9 jam Sang mayor pun yang tak mau rencananya berantakan Akhirnya menyerahkan semua keputusan rencana kepada Oliver Untuk mengantisipasi kesalahan prediksinya Ia pun langsung memerintahkan Fraser berserta yang lainnya menggali kembali terowongan yang menuju ke arah Jerman Sementara dirinya sendiri akan mengatur detonator untuk seluruh peledak yang telah ditempatkan Di sisi lain guys Jerman terus berusaha menggali untuk mencapai terowongan Dan di lain tempat Fraser juga bersama teman yang lainnya berusaha menyusul terowongan yang Jerman gali saat ini Dan setelah mereka tinggal beberapa meter lagi bertemu Fraser, Tiffin beserta yang lainnya langsung memasang bom Dan setelah bom terpasang Setelah terowongan Jerman berhasil diledakkan mayor disana pun langsung memberi perhatian bahwa dalam waktu 5 menit peledakan seluruh terowongan akan dilakukan Keadaan pun seketika hening dan seluruh serangan langsung berhenti Sementara di sisi Jerman sendiri sepertinya general disana sudah menyadari kalau semuanya akan segera berakhir Namun di bawah sana guys tiba-tiba saja Tiffin terjebak karena ia berada di posisi paling belakang Fraser pun langsung berlari untuk meminta Oliver menunda peledakan Dan merasa sudah tak mungkin lagi diselamatkan Akhirnya Tiffin pun berteriak dan menyarankan agar teman-temannya pergi meninggalkannya Saat Fraser tiba ternyata rangkaian ledakan sudah dimulai Dan 15 detik lagi bukit 60 meledak di urutan yang terakhir Keputusan yang sangat berat bagi Oliver Saat hitung mundur itu selesai Dimana ia sudah saatnya menekan tombol kemenangan besar bagi pasukannya Yang sayangnya sekaligus juga tombol kematian bagi Tiffin Sementara di bawah sana Tiffin yang nyatanya sebagai seorang penakut Mulai kaget dan panik mendengar suara ledakan yang semakin dekat Ia pun pasrah kalau dirinya sebentar lagi akan meninggalkan teman-temannya Empat tahun kemudian saat Oliver ingin mengadakan foto bersama pernikahannya Ia pun terlihat menangis karena ia tak mampu menyelamatkan Tiffin saat itu Seorang yang digambarkan pemberani dan sangat setia kepada Oliver Walaupun ia tahu anak itu sebenarnya seorang penakut Sementara saat ini di hari yang cerah Semua teman-teman lainnya sedang mendampingi Oliver dalam pernikahannya Pada tahun 1919 Oliver mendapat mendali penghargaan Sebagai satu-satunya penambang yang berjasa dalam peperangan Dan dari pernikahannya ia mendapat tiga anak Sampai ia meninggal di tahun 1966 Dapat diambil pesan tentang pertemanan dalam film kali ini Dimana saat keadaan genting disitulah kita bisa melihat teman yang sebenarnya Saat mereka mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan keselamatan teman-teman yang lainnya Pengorbanan ayah Walter, Billy kepada seluruh timnya Juga kesetiaan Tiffin kepada Oliver menjadi bukti nyata akan hal itu Mereka pun berani melawan ketakutan terbesarnya untuk mengambil resiko Dan bisa terkenang selamanya di dalam jiwa seluruh teman-temannya Peperangan bukan hanya luka yang harus mereka rasakan Tetapi juga sebagai gambaran untuk kita guys Agar bisa menjaga supaya kedamaian dan peperangan tak akan terjadi lagi Untuk cerita kali ini segitu dulu guys Semoga kita semua bisa mengambil sedikit pelajaran Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!